Aku sering buat video 100 hari Dan sudah lumayan banyak video yang kubuat Dan series 100 hari terpanjangku Adalah 100 hari Pixelmon Yang sudah tidak kulanjutkan Selama 1 tahun 800 hari Pixelmon Udah 10 bulan Bang coba kayang Kenapa kayang dah Nih Tapi mukanya ku sensor ya Malu Ban boleh gak aku pakai foto kayangmu di videoku Ternyata tidak boleh guys Sebagai gantinya Kali ini aku tidak hanya bermain selama 100 hari Aku akan bermain selama 200 hari di Pixelmon Dan dalam 200 hari ini Aku akan mencoba menyelesaikan channel ini Untuk mengumpulkan semua Pokemon Legendary Yang belum kita dapatkan Oh ya Bulan ini Channel ini ulang tahun loh Jadi Boleh lah ya Hadiah like-nya Jika video ini sampai 10 ribu like Aku akan bermain 100 hari Pixelmon Di versi 1.20 deh Untuk kalian Ya tapi videonya Satu tahun sekali juga ya Hehehe Berawak Bercanda Haaa Kembali lagi Ke Pixelmon 1.12 ini Jujur Di progresku 400 sampai ke 500 hari Aku lupa ngapain aja Dan Sekarang di hari ke 501 Kita ngapain dulu Ya mete Oke Setelah aku nonton kembali Ternyata di hari ke 500 Kita sudah membangun tempat story yang lebih besar Dan Sudah banyak Pokemon Legendary Yang sudah kita tangkap Tapi Sebelum masuk ke inti tujuan Aku mau melakukan sesuatu terlebih dahulu Belum belum Kalau kalian pikir itu aja Belum guys Ada satu lagi Yang ingin aku lakukan Disini Banyak dari kalian yang komen Bang tangkap Arteus bang Bang tangkap Regigas bang Bang tangkap ini bang Bang tangkap itu bang Tapi Banyak dari komenan kalian Komen tangkap Pokemon yang sudah kutangkap Tapi Tidak apa Aku akan kasih lihat Pokemon apa aja Yang sudah kutangkap Dan yang belum kutangkap Nah Untuk Legendary generasi pertama Kita sudah mendapatkan semua Pokemon Dari 3 Pokemon burung legendari Sampai Mewtwo Generasi kedua Kita tinggal 3 Pokemon lagi Yang belum kita dapatkan Yaitu Xelibi Hooh Dan Lugia Next Generasi ketiga Kalau ini Kita tinggal hanya Jirenji Dan Registil Bentar guys Aku melupakan satu hal Oh You touch my tralala Hmm My Yah malah kabur Selanjutnya Generasi keempat Ini Masih ada 5 Pokemon legendari lagi Yang belum kita dapatkan Next Generasi kelima Kita tinggal 1 Pokemon legendari lagi Yaitu Londorus Lanjut Kita percepat saja Generasi ke enam Ada 4 Pokemon legendari lagi Yang belum kita dapatkan Next Generasi ke tujuh Tinggal 3 Pokemon legendari lagi Yang belum kita dapatkan Dan Yang terakhir Generasi ke delapan Masih ada 4 Pokemon legendari lagi Yang belum kita dapatkan Sebelum kita mulai mencari Pokemon Legendary lagi Sepertinya kita butuh pemanasan terlebih dahulu Dan jujur, aku menyesal Ini membuang waktu kita dua hari Sampai aku diperhatikan dua warga Ngapain anak ini berdiri dua hari disini? Kagak tau, mungkin dia gila Hmm, mungkin juga ya, kasian Eh, BTW dia ganteng loh Yah, karena ini membuang-buang waktu Jadi aku mau pakai Master Ball Yah, karena Master Ball kita banyak Tapi jika kalian sama sepertiku Aku saranin jangan Yah, lihat saja nanti apa yang akan terjadi Setelah menangkap Kobalio dengan Master Ball Aku juga menangkap Terakion dengan Master Ball Dan aku baru menyesal Ternyata tinggi Kobalio sama Seperti yang aku punya sebelumnya Dan untuk Terakion Malah lebih kecil Ah, dua Master Ball ku Jika kalian berpikir penyesalan hanya ini Kalian salah Ini belum sama sekali Di seratus hari sebelumnya Kita sudah mendapatkan tindak Bell Jadi sekarang Aku ingin mencoba memanggil Lugia Untuk memanggil Lugia Seingatku Kita harus menggantung Bell ini Step selanjutnya Apa? Aku juga mencoba di biom lain Seperti Mesa Biom Dan tidak juga berhasil Setelah aku mencari informasi di Youtube Ternyata kita harus menggantungnya Dan menunggu Jadi aku menggantungnya di base Dan menunggu Setelah aku cek kembali di video ini Dia mulai dari hari ke-7 Dan bellnya baru bunyi Di hari ke-176 Dikarenakan kita tidak mungkin menunggu selama itu Ya kecuali kalau kita bikin seratus hari AFK Jadi aku memutuskan untuk mencari Pokemon legendary lainnya Nah target kita selanjutnya adalah Selibi Ya karena kita sudah beratus-ratus hari Kita belum dapat juga Selibi Nah Selibi ini bisa kita panggil dengan menggunakan Gazeball Dan Gazeball ini Hanya bisa kita dapatkan di desa piramid Uh Yes Dapet First try Tanpa babi bu Aku langsung ke kanak Selibi berada Dan langsung memanggilnya Lalu aku memakai masterball Karena tidak mau gagal lagi Jadi Selibi sudah kita dapatkan ya Dan target kita selanjutnya adalah Jiranci Untuk Jiranci ini Dia akan spawn di Beyond Gravelly Mountain Yah gunung gravel gitu Dan Jiranci ini hanya muncul di fajar hari dan pagi hari Jadi Mari kita tunggu Jir hilang Setelah matahari terbit Ternyata Jiranci tidak muncul juga Yah kemungkinan chestnya Hanya 0,2% Ini akan sulit Dan malah Ente ini yang muncul Ente kadang-kadang Aku juga coba menuju ke Gravelle Mountain yang lainnya Mana tahu kan tempat tadi sudah ternodai sama Ente Tapi sayangnya disini juga tidak muncul Sudah dua hari kita menunggu disini Tapi Jiranci tidak muncul juga Karena ini membuang-buang waktu kita Mari kita ganti lagi tujuan kita Tujuan Pokemon selanjutnya yaitu Registeel Registeel ini muncul di bawah tanah Di Biom Desert Yah sekalian juga mencari Iron Karena Iron kita juga sudah menipis Ya semoga saja kali ini kita berhasil menangkap Pokemon Legendary Karena dari awal kita mulai Sudah tidak bagus Dari membuang-buang Master Ball Masalah membagi Lurgia Ternyata harus menunggu lama Sampai Jiranci yang tidak muncul-muncul juga Pertanda tidak bagus Yah semoga kali ini Registeel muncul Dan berhasil kita tangkap Sambil menunggu Registeel Mari kita mengumpulkan Iron-Iron ini terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Tidak berapa lama Bukannya Registeel yang muncul Malah Vulcanion yang muncul Saat aku cek Dia muncul di dekat lava Aku langsung menggunakan Master Ball untuk menangkapnya Jadi akhirnya Bertambah juga Pokemon Legendary kita Lanjut kita kembali ke tujuan kita Untuk mencari Registeel Setelah melihat video ini Aku ketikiran untuk membuat lubang 2 chunk Untuk membuat Chance Registeel muncul Karena di dalam kev ini Ruangan dan juga jarak terbatas Jadi mari kita mulai Ya! 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 PX-Fortune ku! Mending lagi Nah Seharusnya kayak gini Cukup lah ya Semoga saja Registeel muncul Ya! Tapi Kenyataannya sangat jauh berbeda Dengan ekspetasi Registeel Tidak muncul-muncul juga Oh iya Aku sempat mengambil quest Di village dekat tempat kita Mencari Registeel Aku mendapatkan misi Kayak memanggil Arti Kuno Zapdos Atau Moltres Dan Aku mendapatkan misi Zapdos Kenapa aku mengambil misi ini Karena untuk mendapatkan versi gelarian Arti Kuno Zapdos Dan Moltres Hanya bisa kita dapatkan dari misi Dan seingatku Arti Kuno dan Moltres Sudah kita ambil Cuman Aku lupa orang yang memberi misi Di village yang mana Jadi Aku memutuskan untuk kembali ke rumah Dan membuat PX-Fortune lagi Tapi Aku tidak menyangka Tiba-tiba Lugia muncul Jadi Aku langsung memakai Master Ball Untuk menakamnya Nah Dengan gini Tinggal Ho-Ho lagi Belum kita dapatkan Di generasi kedua ini Aku melanjutkan Untuk mencari PS-Fortune Akhirnya Fortune 3 Dan sekarang Masalah Mending Lanjut Aku mencari Ender Pearl Untuk membuat Waston Karena Aku mau memaksimalkan Waktuku Untuk mencari Pokemon Legendary Setelah terkumpul Aku langsung membuat Warpstone Dan Waston Rencananya Di Fajar Hari Sampai Pagai Hari Aku akan menunggu Kereselia Pokemon ini Pokemon ini Muncul di Talbri Sorex Dan di Malam Hari Oh ya Aku kan ada janji Di 100 hari sebelumnya Untuk membuat Baker di Sorex Full Emas Jadi Aku Menggantikannya Dan Menyicil-nyicil And Ya Masih banyak Emas yang kita butuhkan Tapi Disini Malah Kosmok yang muncul Dan Ini berulang-ulang Selama beberapa hari Sampai Aku baru sadar Ternyata Di update kali ini Celestia Dan Darkai Munculnya Sesuai pasir bulan Dan Di Minecraft ini Ada 8 pasir Nah Untuk Celestia Dia muncul di pasir 0 Yaitu Full Moon Jadi Jika tidak Full Moon Aku akan mencari Kegiatan lain Seperti ini Ya Masuk ke Demensi lain Jika kalian pikir Ini hanya Main-main Tenang Aku masuk portal ini Ada tujuannya Nah Tujuannya itu Bener sih Cuma main-main Eh Sudah jumpat No Bentar lagi Fajar Oke Aku yakin Kali ini Registril muncul Let's go Dia tidak muncul Guys Aku digantungi Sama Registril Hati kecilku ini Sakit guys Pernah gak Kalian digantung Sama orang yang Kalian cintai Begitu rasanya Tapi untungnya Malam ini Full Moon Seharusnya Malam ini Celestia muncul Dan Tidak berapa lama Bener Celestia muncul Tanpa Babibu Aku menangkapnya Dengan Master Ball Bang Bang Kenapa Pakai Master Ball Terus Eh Sini aku jelaskan Pasang kupi kalian Dengan terbatasnya Waktu Dan semakin Susah Pokemon Yang kita tangkap Jadi Menggunakan Master Ball Membuat kita Menghemat Waktu Karena Menggunakan Master Ball Ini langsung dapat Dan tidak Membuat Pokemon Mati Atau Hilang Jadi Kita bisa Langsung Ke Pokemon Selanjutnya Berarti kan Oh ya Jadi Celestia sudah kita Dapatkan ya Oke Target kita Selanjutnya Adalah Darkai Darkai ini Muncul di Dark Forest Seal Dan Dia hanya muncul Di malam New Moon Dan Sekarang Ehhhh Mari kita Cari kegiatan Lain Aku Kepikiran Untuk mencari Clearber Saja Untuk mendapatkan Bell ini Kita bisa Dapatkan Dari chest Struktur Kuno-kuno Atau Kita raid Boss-boss ini Yang berbintang Lima Nah Mari kita Mulai Ehhhh Gak dapat Teko Wuh Sudah Sudah Pasir ini Seharusnya Sampai semuanya Sudah Pasir New Moon Kesokan Harinya Bener Pasir New Moon Seharusnya Darkai Muncul Malam Ini Rambut Emo Dan Gak Berapa Lama Beneran Darkai Muncul Dan Aku Langsung Saja Menangkap Darkai Menggunakan Master Ball Jadi Darkai Sudah Kita Dapatkan Ya Nah Target Kita Selanjutnya Yaitu Yerval Yel Yel Vel 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 Dia Muncul Di Tagih Monten Di Malam Hari Dan Kita Juga Mencari Regigigas Karena Ada Yang Komen Bang Dapatin Registil Regigi Dan Regigigas Nah Registil Ini Kan Sudah Kita Incar Ya Tapi Selalu Digantungin Terus Regigigas Ini Muncul Di Savanabium Dan Dia Muncul Di Underground Jadi Mari Kita Menggali Gak Berapa Lama Regigas Muncul Dan Dia Berada Di Atas Itu Jadi Aku Langsung Kesana Oh Itu Dia Let's Go Oh Gila Gede Banget Tanpa Babibu Aku Langsung Menangkapnya Menggunakan Masterball Jadi Regigas Sudah Kita Dapatkan Ya Nah Keluarga Regi Tinggal Sedikit Lagi Tinggal Regi Elky Regi Steel Dan Regi Miaok Eh Lanjut Di Seratus Hari Sebelumnya Aku Pernah Mendapatkan Tung Nurus Dengan Bentuk Yang Berbeda Nah Aku Baru Tahu Dari Komen Ini Ternyata Pokemon Legendari Cuaca Seperti Tornados Tundurus Lendorus Enomorus Ada Bentuk-bentuk Hewannya Gitu Dan Untuk Mengubah Mereka Kita Butuh Alat Yang Bernama Refill Grass Jadi Aku Langsung Membuat Alatnya Dan Mencobanya Wow 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 Jir Titiknya Merah Gak Berapa Lama Beruntungnya Diriku Tiba-tiba Shiny Ratata Muncul Di dekat Storage Eh Shiny Shiny Ratata Aku Langsung Menakamnya Menggunakan Ultraball Dan Ini Pokemon Shiny Pertamaku Hmm Atau Aku Mendapatkan Semua Pokemon Shiny Tapi Waktu Kita Mepet Dan Mari Kita Melanjutkan Menjadi Yefal Gak Berapa Lama Yefal Muncul Tapi Sayangnya Aku Lagi Dalam Battle Dan Tidak Bisa Escape Wah Sudah Pergi Nih Yefal Kenapa Pergi Ya Karena Yefal Ini Pokemon Terbang Tapi Untungnya Dia Nyangkut Di Pohon Jadi Aku Langsung Menangkapnya Menggunakan Masterball Jadi Yefal Sudah Kita Dapatkan Ya Aku Sedikit Menyerah Menunggu Registil Jadi Aku Kembali Ke Dimensi Lain Tenang Untuk Kali Ini Aku Tidak Main Main Kesini Aku Mencari PX Dengan Enchant Mending Dan Sedikit Spoiler Saja Kita Akan Menemukan Sesuatu Yang Spesial Nanti Ya Tapi Sedihnya Aku Sama Sekali Tidak Menapakan PS Mending Selama Aku Menjelajah Dimensi Ini Dimana Mending Jika Kalian Tanya Mana Bang Yang Spesial Lihat Aja Tiba Tiba Regal Key Muncul Dan Anehnya Regal Key Ini Berwarna Hitam Seharusnya Berwarna Kuning Dan Jujur Aku Bingung Tapi Ini Kesempatan Jadi Aku Memakai Master Bal Untuk Menangkapnya Ini Bener Bener Bingung Sih Jadi Kita Sudah Mendapatkan Regal Key Atau Belum Jika Kalian Tau Ini Kenapa Regal Key Hitam Coba deh Komen Di Bawah Oh Ya Aku Juga Mendapatkan Darling Yang Gede Banget Dan Tentu Tentu Saja Pantanya Gede Cuma Ya Seperti Nase Sebelumnya Ya No Comment Dikarenakan Yang Kucari Tidak Dapat Jadi Aku Pulang Rumah Dan Menambah Gold Ke Beacon Aku Tidak Sebut Lengkap Karena Takut Salah Sebut Dan Karena Tidak Dapat Mending Aku Kepikiran Untuk Buat Tempat Khusus Untuk Enchant Di Area Sini Dan Aku Menambahkan Mod Disenchantment Table Supaya Memudahkanku Mendapatkan Mending Dan Mari Kita Mulai Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi aku hanya mengambil enchant yang kita perlukan terlebih dahulu Sambil mengumpulkan SP Karena SP ini hanya bisa kita dapatkan dari mengalahkan Pokemon Lanjut kita akan kembali menunggu Jiranchi Dan aku juga akan selingkan untuk mencari Clearbell Dan ini benar-benar memakan waktu yang lama Kalian lihat sendiri betapa stresnya mencari Clearbell dan menunggu Jiranchi ini Terima kasih telah menonton Maaf guys sedikit emosi Soalnya kita dari hari ke-564 sampai ke-580 Sama sekali tidak mendapatkan apa-apa Bayangkan selama 16 hari Hanya muncul enteh, enteh, dan enteh mulu Tapi pendirian laki-laki itu seharusnya tidak bunda menyerah Jadi aku tetap mencoba terus Sampai aku menemukan ini Eh? Shiny? Shiny! Shiny Komala! Let's go! Let's go! Ya, walaupun bukan Pokemon Legendary yang kita dapatkan Tapi mendapatkan Shiny membuatku bahagia Besyukurlah dengan apa yang kita dapatkan Walau itu bukan tujuan kita Asik, Weli teguh Dan tidak berapa lama aku menjelajah Tiba-tiba Pione muncul Di raid Pokemon Legendary ini adalah anak dari Manapi Jadi sebenarnya Cara mendapatkan Pione ini Dengan cara branding Dari dua Manapi Eh? Ya, kita tidak akan melihat adegan es-esek Jadi kita sudah mendapatkan Pione ya Walau kita belum mendapatkan Manapi Kesokan harinya Aku baru sampai ke tempat Gravel Mountain Untuk mencari Jiranchi Tan, akhirnya Jiranchi muncul juga Dan kalian mau tahu Ini aku carinya susah banget Dan tahu kenapa Karena dia kecil banget Oh my God Jadi aku langsung menangkapnya Dengan Master Ball Ya, aku tidak mau membuat kesempatan Menangkap Pokemon yang susah ini Jadi akhirnya Jiranchi sudah kita dapatkan ya Aku melanjutkan mencari Clearbit Dengan cara raid Tapi ya, aku jarang mendapatkan raid Bintang 5 Jadi aku tunjukkan saja Saat aku mendapatkan raid bintang 5 Bintang 5 Akhirnya Please dapat Clearbell Nggak dapat Dan sambil mencari Clearbell Kita akan melanjutkan mencari Pokemon Legendary lainnya Yaitu Lanurus Pokemon Legendary ini Muncul di Modified Badland Pleo Atau Wooden Badland Pleo Betul nggak aku cara sebutnya Oh ya, BTW Aku penasaran dengan tempat ini Tempat ini Kuburan Tapi ada spawner Pokemon ini Biasanya disini Ada item bagus Tapi Aku cek sana sini Kok nggak ada ya Coba deh Kalau kalian tahu Komen di bawah Aku lanjut mencari Clearware Melalui raid Dan ya Susah banget mendapatkan Clearware Dari ini Lihat sendiri aja deh Berapa banyak aku Meraid bintang 5 Eh Jir Kayak lagi nungging Oh ala Istana Pasir Hehehe Tiba-tiba Red Ho'o muncul Wah Akhirnya Kita tidak perlu lagi mencari Clearware Let's go Aku lupa membawa Master Ball Aku pulang ke rumah Untuk membereskan barang-barangku yang di Inventory Dan Kesokan harinya Landorus muncul Dan Kalian ingat Aku membuang-buang Master Ball Di awal Nah Sekarang Master Ballku tinggal satu Jadi Aku memutuskan untuk menyimpan Master Ball Untuk Pokemon yang lebih sulit nanti Jadi Landorus ini Aku memakai Ultra Ball Dan Yah Ini susah Saat aku mencoba mengurangi darahnya terlebih dahulu Dia malah mati Sambil menunggu Landorus muncul lagi Aku mencari Master Ball Dari melawan bos-bos yang muncul disini Dua hari kemudian Landorus muncul lagi Danya Seperti biasa Susah banget Untuk menangka dengan Ultra Ball And Dia malah bundir Akhirnya Master Ball Emot batu Aku mau Let's go Dan Landorus muncul dua hari kemudian lagi Tanpa pikir panjang Kali ini aku memakai Master Ball Karena mengingat waktu Dan masih ada Pokemon-Pokemon Legendary Yang sangat memakan waktu Untuk mendapatkannya Jadi Landorus sudah kita dapatkan ya Dan Pokemon Legendary Cuaca Tinggal Enamors lagi EBTW itu rambut atau pemukul? Next Ini Pokemon yang akan sangat memakan waktu Yaitu Z-Grate Pokemon ini kita harus crate Dan kita membutuhkan alat yang bernama Resemble Unit Dan Z-Grate Cube Jadi aku ke dimensi lain untuk mengambil blok ini Bahan untuk membuat alat yang kita butuhkan Dan aku langsung membuat alat-alat yang kita butuhkan Hmm Ini akan sedikit rumen untuk menjelaskannya Tapi Aku akan jelaskan pelahan-pelahan Pertama kita perlu mengumpulkan sel dan core Cara mengumpulkannya Kita perlu punya tos ini Di inventory kita Lalu sel atau core akan muncul secara acak Bisa di tanah, pohon, atau dinding Dan ini sangat susah muncul Terlebih lagi Z-Grate ini ada tiga tipe Tipe seperti anjing Ini tipe terendah Tipe seperti ular kobra Dan tipe tertingginya Seperti robot Nah, semakin tinggi sel yang kita kumpulkan Semakin tinggi tipe yang kita bisa crate Nah, apakah kalian mengerti? Kalau gak ngerti Ya, digertiin aja lah ya Tapi sebelum itu Kita akan mencari Anamorous dulu Karena Pokemon lagi dari cuaca kita Tiga Anamorous Tiba-tiba Tambah pemberitahuan Anamorous muncul Lah Kok gak muncul di chat? Tiba-tiba muncul Aku langsung menangkap Menggunakan Master Ball Lah Lewat satu lagi Nah, sekarang Pokemon legendari cuaca sudah lengkap Dan mari kita lihat wujud terian mereka Eh Ilham penyuh Let's go Ih Lah Petil Eh Petitil Eh Petilil Eh, ya itulah Tiba-tiba Registil muncul Entah kenapa Dia malah muncul di area sini Padahal di dekat sini Tidak ada desert Aneh kan? Dan coba deh kalian denger suara Registil Ih Ih Sumpah serem Kayak omong Masum Karena Master Ballku sudah habis Yah Aku masih menyesal membuang Master Ball di awal Jadi aku menggunakan Pokeball yang lainnya Tapi untungnya disini aku berhasil mendapatkan Registil Akhirnya keluarga Registil sudah kita dapatkan semua Selanjutnya kita akan mencari si Gregor dan si Gregsel Setelah mencari bagaimana cara paling mudah mendapatkannya Aku menemukan video ini Jadi kita harus membuat menara setinggi mungkin Dan mengecilkan render distance-nya Ketak ini Yah Mir punya kalian Dan Mari kita mulai Eh 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 Oke oke Oh Please please bisa please 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 Bisa please Oh 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 my god Bang bang Lucu orang bang Biarin Yang penting tidak mati Hehehe Karena kejadian hampir mati tadi Aku memutuskan untuk membuat pengaman di bawah sini Dengan membuat kolam kecil Dan aku mulai misiku mencari si Gregor dan kor Di dalam video yang kita nonton Kita harus menunggu di atas ini selama 5 menit Diri live Jadi mari kita coba Oke Sudah 5 menit Seharusnya cukup lah ya Oke siap Please Ada please Oke kita tinggalkan render distance-nya lagi Dan Mari kita cari Aku sudah keliling-keliling Tapi gak ada Masa iya gak bisa juga Please Ada please Masa cara gini gak dapet juga Ada Oh Dapet si Gregor Let's go Nombor 1 Hmm Kayaknya cuma satu Aku keliling-keliling Gak ada lagi Oke mari kita ke atas lagi Oke percobaan kedua Uh Itu dia Let's go Aku dapet sel Tapi di cobaan ketiga Zigger record dan sel tidak muncul satupun Aku pun membuat platform di tengah menara Untuk memudahkanku mencari sekitar Tapi Eh What Ya Kecelakaan bisa terjadi Disini setelah berhasil dua kali percobaan Zigger Tidak muncul-muncul lagi Aku sudah mencoba kelima Sampai ke enam kali Tapi Zigger tidak muncul-muncul juga Sampai Percobaan ketujuh Jadi Aku memutuskan untuk pindah tempat Dan Yah Ada Ziggernya Jadi di pikiranku Satu tempat itu hanya beberapa Zigger Tapi di tempat kedua ini Hanya ada satu Zigger Aku sudah mencoba kedua kalinya Tapi tidak ada Zigger satupun disini Jadi aku pindah tempat lagi Dan menggunakan Zabrus untuk ke atas Dan Yah Aku berhasil mendapatkan beberapa Zigger Tapi setelah dihitung Untuk mendapatkan Zigger ini saja Memakan waktu yang sangat lama Bayangkan Untuk mendapatkan satu atau dua Zigger Kita harus AFK selama 5 menit di relive Dan Kita membutuhkan 163 sel Dan 3 core Jadi Paling terburuknya Kita harus melakukan ini Sebanyak 163 kali Nah 163 kali 5 menit Itu 815 menit Dan Satu hari di Minecraft itu 20 menit Jadi jika dibagikan Kita membutuhkan 40 hari di Minecraft Untuk mendapatkan semua tipe Zigger Ini bener-bener gila Belum lagi makan waktu Dicari Ziggernya Atau pindah lokasi Haa Kata Uncle Moto Ayo Jadi aku pulang ke rumah Dan merefesikan diri Dengan cara Menghabiskan semua uangku Di gacha Hop, hop, hop Hop, hop, hop Hop, 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 hop Yah Uh, Vaporeon Let's go Mew 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 Gila Oh Oh Jolteon Let's go Nambah satu lagi koleksi Beli lagi Beli lagi Ah Duitku habis Wuh Dapat lagi motres Maya nih Nambah koleksi Mew 2 Dan ini Nambah koleksi Evolusi EV kita Let's go Selanjutnya Aku ingin melakukan kegiatan lain Setelah melihat komentar ini Aku kepikiran untuk membuat kebun Pokemon Jadi kayak kebun binatang gitu Setelah kupikir-pikir Aku akan membuat di area sini Dan aku akan bagi menjadi beberapa bagian Untuk setiap generasi Dan mari kita mulai dari membersihkan tempat ini Nah Dipikir-pikir Kita juga harus meratakan tempat ini Karena Kalau bergelombang Atau berantakan Gini kan Menyakitkan mata Jadi Kita akan meratakan Sampai segaris Dengan tinggi Atas sungai ini Akhirnya Rata sebagian Dan Perjalanan kita Masih panjang Sudah hari keberapa ini Bang Kalau dipikir semua Jangan mulut bulu Ngabisin waktu Mendi fokus eksplor Sama selesaikan quest Jangan buit mulu bang Mendi fokus cari Pokemon Legendary Buit mulu Bum buang waktu Bum buang waktu Buit mulu Pantos nggak selesai-selesai Mendapatkan semua Pokemon Legendary Hah Kalian benar Kita tidak bisa membom buang waktu Jadi Kita tunda dulu Untuk membuat kebun Pokemon Legendary Dan Kita akan lanjut mencari Tipe gelarian Dari Pokemon Legendary burung Yaitu gelarian arti kuno Zapdos Dan Moltres Untuk mendapatkan tipe ini Hanya bisa dari quest Yang diberikan oleh warga desa Dan Quest ini ada 6 tingkatan Misi green Magetta Red, blue Yellow Dan special Atau dronet Nah Untuk gelarian ini Kita bisa dapatkan Dari yang warna merah Dan Disini Kita ada 5 misi Yang berwarna merah Salah satu dari misi ini Adalah misi mendapatkan Gelarian mode Jadi Mari kita kerjakan Misi ini terlebih dahulu Karena Ada tulisan guardian gitu Dan Misi ini disuruh Untuk kembali ke Kurt Orang yang memberikan kita Misi ini Dan Jujur Aku lupa desanya dimana Lebih jujur lagi Ya Aku tidak pernah mengingatnya Jadi Aku mengunjungi desa Satu persatu Di daftar teleportku Dan Akhirnya Aku menemukan Dimana Kurt berada Dan Kurt ini Memberikanku Gazebal Misi selanjutnya Diberikan Kurt Itu kita harap mencari Rumah Silibi Ini Pasti disuruh Menangkap Silibi Kayaknya Kita salah jalankan misi Tapi Tetap aku lanjutkan Ya Mana tau misi selanjutnya Kan disuruh kawin silang Antara Silibi Dan Arti Kuno Jadinya Gelarian Arti Kuno Ehem Yah Jadi Aku kembali ke tempat rumah Silibi Sebelumnya Dan Yah Ternyata Kita tidak bisa memanggilnya Kedua kalinya Jadi Aku mencari rumah yang lainnya Dan Yah Misinya selesai Dan Kita disuruh kembali lagi ke Kurt Saat melapor Ternyata Misinya selesai Kayaknya benar Kita salah misi BTW yang kawin silang Itu bukan jokes Aku sempat mengira benaran Harus di kawin silang Disini Masih ada 4 misi lagi Yang belum kita selesaikan Dan selanjutnya Kita akan mencoba Misi yang ini Karena Mengarah ke Zapdos gitu Jadi Mana tau ya Guardian Zapdos Misi ini Kita harus mencari tempat Sektik sesat Di Savannah Dan memakai waktu Beberapa hari Aku juga sekalian Mencari clear bar Melalui red Tapi Ya Yang dapat Ginal bell lagi Di hari 620 Akhirnya Aku menemukan Altar sektik sesat Setelah sesaka misi Menangkap Zapdos Aku kembali ke desa Untuk mencari orang Yang memberikan misi Mana Ini orang Yang memberikan misi Kok desa ini Aduk Kok desa ini Malah jadi sepi ya Oh Ngapain Kalian disini Ini dia Orang yang memberikan Komisi Woi Minggu Aku mau bicara Dengan dia Akhirnya Aku berhasil Melaporkan misiku Yang telah selesai Entah kenapa Mereka Di bawah sini Mungkin Lagi Basek T sesat Ada pak Komisi Sir lagi Oh iya BTW Kita salah jalankan Misi lagi Setelah aku Sir lebih dalam Ternyata Tipe gelarian ini Dia ada Misi tersendirinya Dan ternyata Misi merah ini Ada tujuh misi Yang bisa kita dapatkan Nah Kita sudah selesaikan Dua misi ini Dan Ini Misi yang Salah Misi yang benar Adalah tiga misi ini Dan kita sudah Mendapatkan Dua misinya Misi untuk mendapatkan Gelarian Zapdos Dan gelarian Arti Kuno Dan Ini kalian bakal kaget Ternyata Misi ini Benar-benar Umit Kita harus mencari Pokemon dengan Tekstur yang tidak biasa Untuk mendapatkan Gelarian Zapdos Kita harus mencari Pokemon dengan Tekstur Strike Dan ini Hanya beberapa Persen untuk muncul Dan ternyata Regal Key yang kita dapatkan Ternyata itu Tekstur Strike Dan untuk mendapatkan Gelarian Arti Kuno Kita harus mencari Alter Testurnya Ini bakal Benar-benar Rumit Jadi Karena ini akan Memakan waktunya Sangat lama Kita tunda dulu Untuk mencari Gelarian Selanjutnya Kita akan cari Magerta Karena Yang paling mudah Di antara yang lainnya Dan kita akan cari Magerta di dalam Wooden Mansion ini Karena Magerta ini Muncul di Router Forest Dan dia harus Di dalam Indoor Jadi Aku manfaatkan aja Wooden Mansion ini Saat aku sudah sampai Kita langsung Disambut dengan Magerta di depan kaca Tapi Ya Menangkap Magerta ini Susah banget Ya terlebih lagi Master Ballku juga habis sih Dan Tiba-tiba Magertanya menghilang Jadi Aku memutuskan Untuk mencari Master Ball terlebih dahulu Sambil menunggu Magerta muncul Dan ya Aku berhasil mendapatkan Satu Master Ball Lalu Aku menghabiskan Semua penghuni Yang ada di dalam sini Apa nih Mover Ah Ah Sepeda Bagaimana cara naiknya Dan Gak berapa lama Magerta muncul Langsung saja Aku menangkapnya Menggunakan Master Ball Jadi Magerta sudah kita dapatkan ya Lanjut Kita akan melanjutkan Mencari Clear Ball Ini akan menjadi Kegiatan yang sangat melelahkan Maaf Oh iya Dalam perjalanan mencari Clear Ball Aku menemukan Manepi Dan aku langsung saja menangkapnya Dengan menggunakan Master Ball Jadi Manepi Sudah kita dapatkan ya Dan Pokemon Legendary Generasi keempat Sudah kita dapatkan semuanya Dan untuk mengenai Clear Ball Aku sudah melihat video ini Katanya Clear Ball lebih mudah Didapatkan dari chest Yang ada di Monster Spawner Atau Monster Room Jadi Mari kita mencarinya disana Oke Spawner pertama Bam Yah Gak ada Jir Disini kosong dong Gak ada chest The hell Bam Yah Gak ada lagi Bam Yah Sama saja Yah Yah Hah Hah Sama saja Yah Ayo Masa gak ada Please lah Oke Ini aku gak tau chest berapa Kayaknya Haru dirituali dulu deh Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Please Kripal Please Kecewa Di mana Clear Bellnya Please Kali ini ada Clear Bell Ini sudah Riko berapa jam Aku gak dapat Oke Ritual lagi Please 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 Akhirnya Clear Bell Oh my God Gue rekaman Sampai Mual Tambah babi bu Aku langsung pulang ke rumah Dan memasang kriber Untuk memagel Ho Dan aku menunggu Beruntungnya disini Saat pagi hari Bellnya langsung berbunyi Tapi Entah kenapa Aku tunggu dari pagi Sampai sore Ho Oh tidak muncul juga Aduh Rusaka ini Bell Bug kah ini Masa iya Kita harus cari Clear Bell lagi Tapi untungnya Di malam hari Ho Oh muncul Yah Aku sempat depresi Sampai ingin pensiun Bermain Minecraft Jadi Aku langsung menangkap Ho Menggunakan Master Ball Dan kita sudah mendapatkan Ho Oh ya Nah Pokemon dari generasi kedua Kita sudah lengkap nih Selanjutnya Kita akan melanjutkan Mengumpulkan Sigrid Dan ini Akan menjadi kegiatan Yang membasankan Dan Masih banyak Sigrid Yang perlu kita kumpulkan Dan juga Kita perlu menghitung 5 menit Terus menerus Tapi tenang Kali ini Ada asisten yang membantuku Untuk menghitung Oke Google Set time 5 menit Mie sedap memang enak Untuk dimakan Hanya perlu memasaknya 5 menit Tapi saya menyarankan Anda memakan salad saja Karena memakan mie instan Akan mengganggu program diet Anda Set time boy Buka mie sedap sedap Ingat berat badan Ada sudah melewati batas Aku diecek sama Google asisten Eh tapi Lumayan juga makan mie Sampai nunggu Terima kasih telah menonton! Karena Sigrid yang kukumpulkan sudah cukup Untuk membuat 2 buah Sigrid Jadi aku pulang ke rumah dulu Dan membuat 2 Sigrid Yaitu tipe seperti anjing Dan seperti ular Nah jadi kita sudah mendapatkan 2 tipe Sigrid Tinggal satu lagi yang belum kita dapatkan Yaitu tipe seperti robot Untuk mendapatkan tipe robot ini Kita harus memenuhi alat ini Yaitu 100 sel Dan 5 kor Aku percoba saja ya Aku percoba saja ya Aku percoba saja ya Aku percoba saja ya Terima kasih telah menonton! Aku percoba saja ya Aku percoba saja ya Aku pulang ke rumah Dan membuat Sigrid terakhir Tapi entah kenapa Masih 50% saat dibuat Padahal kan alat ini sudah full Ternyata Setelah aku searchnya lebih dalam Sigrid akan baik evolusi Menjadi tipe robotnya Ketika battle Dan darahnya tinggal sedikit Nah Lawan dia nih Langsung sekarat nih Pasti darah Yah Malah menang Oh Oh Keren Dan ternyata Tanya lagi Sigrid ini Kita hanya membelikan Satu saja Yaitu tipe tertingginya Karena Sigrid bisa berubah-berubah bentuk Ke tipe-tipe lainnya Hah Ini mah Kita membuang-buang waktu Inilah kenapa Kita harus membaca informasi Dengan sesama Tidak menarik informasi Dengan mentah-mentah Lanjut Aku akan mencari gold Untuk menyesatkan Bikon kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan di sisa waktu 14 hari ini Akanku pakai untuk meratakan tanah Untuk proyek kebun Pokemon kita Karena jujur Aku sudah cukup lelah Untuk mencari Pokemon Legendary Dan Dan Kali ini Aku merasa gagal Untuk mendapatkan semua Pokemon Legendary Dalam waktu 200 hari ini Jadi Maaf guys Kalau aku gagal Dan kita Akan coba lagi Di 100 hari berikutnya Jadi Mari kita meratakan tanah ini Untuk membangun Kebun Pokemon Yang sangat besar Selesai juga video ini Jujur Di video ini Aku banyak belajar Tentang kesalahan-kesalahan Apa yang aku perbuat Dari membuang-buang waktu Sampai tidak membaca informasi keseluruhan Tapi Ini bukan belajar hanya di game Di kehidupan nyata Kita juga harus belajar Tidak menyenyakkan waktu Dan juga menerima informasi Dengan keseluruhan Kalau kalian Apakah ada belajar sesuatu Di video ini Jadi Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di 100 hari berikutnya